selamat siang poro juragan ini dari ngisor pelem tanon tragen rangga bengkel ranggadek ranggateli tutorial kali ini memberikan tip penanganan DTC turbo charger boss kontrol posisi sensor A performant setak low di ranger 22 tipe base nah ini boss DTC ini juragan turbo charger boss kontrol posisi sensor A performant setak low dtc-nya Niki lelelele komputer komputer ngeyeli juang krek nih p2598 pgm power kontrol modul ini tipe mobilnya base menggunakan sistem masih helenoid vakum tapi sudah menggunakan sensor di wakumnya tip-nya ini bermacam-macam ya bisa yang kena bisa dari sensor wakumnya bisa CS sensor CMP kotor bisa terus apa vakum selenoid bisa selenoid vakumnya sendiri bisa atau penyentalannya kurang maksimal jadi posisinya low nah low gue berarti rendah ya rendah nah hit terlalu tinggi nah low berarti rendah bos jauh ini cindik bos bos jauh ini cindik curaja nah ini keluarnya kalau dihidupkan normal nanti buat jalan RPM ngeblok di 3000 sodang 3500 eh di kecepatan 60 km biasanya tapi sebenarnya kalau mau di cek dari posisi parkir itu pun bisa kalau kita keber-keber nanti dia keluar lampu PCM nya nyala dari filter solar sana juga bisa terlengaruh nah ini kalau kita clear ini bisa kita clear kita hapus kita hapus titiknya oleh des kita hapus dulu terlengaruh 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 timpet Lenovo lebih mahal malah bosok gambarnya kan pahit jual ini biasanya nggak w toshiba ini malah bisa pakai toshiba lancar loh gambarnya nggak gerak-gerak gini loh ini susah ini media ya nah ini sudah pas ABS pas BCM pas IPC pas BCM pas RCM pas semuanya ini ke clear ya hapus kembali ke normal tapi belum tentu normal kalau cuma di hapus DTC tidak menyelesaikan masalah pada intinya jadi kalau misalkan DTC nya itu bisa dilakukan untuk penyetelan penyetelan panjang pendeknya bahas tak letak aja gitu untuk penyetelannya di apa baut mur 10 pakai kunci 10 kalau nggak punya ya tuku maksud tuku mobil kuat tuku kunci rakuat kalau nggak ya bahwa ke bengkel sih mending enak di bawah ke bengkel ada scanner dan segala macem dan yang kedua sudah bidangnya jadi nggak perlu pusing-pusing untuk setel dulu panjang pendeknya dicari nanti kalau udah disetel habis setel kita hidupin mobil di geber-geber sampai Rp4000 sekitar 4 kali 5 kali apakah DTC nya hilang atau tidak kita tunggu selang berapa lama keber-geber lagi kalau masih nyala coba untuk setel lagi dipanjangkan kalau ini mobilnya udah normal kemarin ini perusahaan pada selenoid selenoidnya yang misaf panginnya yang paling belakang dari 1 untuk misaf pangin yang tengah masuk ke turbo yang paling pinggir maksudnya ke turbo itu kemarin yang rusak kalau diambil nanti ini tapi kalau yang lain-lain bisa juga dari vakum turbo-nya dan perubahan fisikal diri bisa juga dari senternya itu sendiri dari senternya kalau sudah di setel nanti kita geber-geber misafnya geber gebernya sampai 4.000 beberapa kali ini sudah normal lampu PCN-nya tidak menyala itu saja tutorial untuk posturbo-nya sekian dan terima kasih dari Rangga Bengkel Rangga Dek Rangga Deli Matur Suwun Poro Juradan jangan lupa untuk like komen dan subrednya di Bully Jati Maki Mgih Matur Suwun semuanya ditampil selamat siang Rangga Dek Rangga Dek Rangga Dek Terima kasih.